Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya di channel AAProject Dan pada kesempatan kali ini masih dalam rangka kuliah online bersama Irfan Harun Di video kali ini saya akan mencoba membahas tentang Prinsip kerja dari sebuah transformator dan juga Komponen-komponen utama dari sebuah transformator tenaga listrik Ada pun pembahasan tentang transformator secara detil Baik itu rangkaian ekivalen dari sebuah trafo maupun Persamaan-persamaan yang akan digunakan dalam menganalisis sebuah transformator Akan kami sampaikan pada video-video selanjutnya Dan terima kasih yang sudah bergabung dengan saya pada video kali ini Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua Terutama adik-adik mahasiswa yang mengambil program studi teknik elektro Dan lebih khusus lagi bagi mahasiswa yang mengambil konsentrasi sistem tenaga listrik Selamat mengikuti kuliah ini dan selamat menyaksikan video kali ini Terima kasih Kita mulai saja Kuliah online kita pada hari ini Dan Pukul kebahasan Pada kali ini adalah Membahas tentang Prinsip kerja Dan bagian-bagian dari sebuah Transformator Gambar ini adalah Foto dari Salah satu Transformator Yang ini Tempat saya mengambil gambar ini Di belakang ini adalah sebuah Transformator daya Kemudian foto-foto yang lain ini Seperti yang ini adalah Switch chart yang ada di gardu induk Dan ini adalah Contoh dari sebuah Gardu induk yang masih dalam Proses konstruksi atau Pembangunan Nah apa itu Transformator Transformator adalah Suatu alat Yang statis Yaitu yang tidak mengandung bagian yang berputar Atau bagian yang bergerak Yang digunakan untuk Mentransfer energi listrik Dari suatu rangkaian AC Ke rangkaian AC yang lain Dengan kenaikan atau penurunan Tegangan dan arus Tanpa Perubahan frekuensi Trafo bekerja berdasarkan prinsip Hukum Faraday tentang induksi Elektromagnetik yang menyatakan bahwa Besarnya tegangan yang dihasilkan sebanding dengan Laju perubahan flux Adalah penting untuk diingat bahwa Input ke transformator dan output dari transformator Keduanya merupakan kuantitas bolak-balik Atau AC Seperti yang juga kita ketahui bahwa Tenaga listrik dibangkitkan dan ditransmisikan pada tegangan yang sangat tinggi Kemudian tegangan itu harus diturunkan Kenilai yang lebih rendah Untuk keperluan rumah tangga Dan juga industri Nah hal ini Dilakukan dengan menggunakan transformator Dengan demikian Sangat dimungkinkan untuk menurunkan level tegangan Menggunakan transformator Trafo yang mempunyai tegangan masukan Yang sangat tinggi dan tegangan keluaran yang sangat rendah Disebut trafo step down Ya trafo step down Dengan trafo yang memiliki tegangan input yang rendah Dari tegangan output Dan tegangan output yang sangat tinggi disebut Trafo step up Atau step up transformer Gambar di sini adalah Bagian-bagian dari trafo Dan akan dijelaskan lebih detail pada slide-slide selanjutnya Nah bagaimana prinsip operasi dari sebuah transformator Nah transformator terdiri dari Dua kumparan atau bulitan yang memiliki Atau yang sangat induktif Yang dililitkan pada busi udara Atau inti baja Belitan yang Belitan yang di Yang terhubung ke suplai AC disebut dengan belitan primer Sedangkan yang lainnya disebut belitan sekunder Suplai AC yang Suplai AC terhubung ke belitan Primer sedangkan beban terhubung ke belitan sekunder Belitan primer dan belitan sekunder Dipisahkan satu dengan yang lainnya Dan juga dipisahkan dari inti besi yang dilaminasi Jadi tidak ada kontak fisik antara Belitan primer dan belitan sekunder Nah begitu belitan primer dari sebuah transformator dihubungkan ke suplai AC Yang baik itu satu pasar maupun tiga pasar Maka ada Pada saat itu arus AC mulai mengalir melalui belitan primer Nah arus primer yang bolak-balik ini Akan menghasilkan Manit yang bolak-balik juga Dan fruks manit yang berubah di sekitar belitan Sebagian besar Fluks yang berubah ini Dihubungkan ke Kumparan atau belitan sekunder Melalui inti besi Fluks yang berubah-ubah ini Akan menginduksikan tegangan Ke belitan sekunder Sesuai dengan hukum induksi elektromagnetik Yang disampaikan oleh Faraday Jadi karena Adanya Arus primer Jadi karena adanya arus primer Maka akan ada tegangan induksi pada Kebaran atau belitan sekunder Yang disebabkan oleh Induksi bersama Oleh karena itu GGL yang diinduksikan ke dalam Belitan Disebut GGL induksi secara bersama-sama Jika Jumlah belitan di sisi primer Lebih banyak dibandingkan dengan jumlah belitan yang ada pada sisi sekunder Maka Trafo ini berfungsi menurunkan tegangan Sedangkan jika jumlah belitan di sisi primer Lebih sedikit dibandingkan sisi sekunder Maka Maka trafo ini berfungsi untuk menaikkan tegangan Ini kreasi default Berfungsi untuk menurunkan tegangan di sisi primer Trafo terdiri dari belitan primer Belitan sekunder tangki oli inti besi radiator katuk pelepas tekanan relay buholt pengukur oli magnetik tap changer dan juga busing baik di sisi tegangan tinggi maupun sisi tegangan rendah inti transformator digunakan untuk menyediakan jalur relaksasi rendah antara belitan primer dan sekunder yang berarti jumlah maksimum flux yang dihasilkan oleh belitan primer dan dihubungkan dengan belitan sekunder ketika transformator dihubungkan maka akan ada arus melalui belitan primer dan belitan sekunder arus ini yang disebut sebagai arus yang masuk ke dalam transformator seperti gambar seperti gambar juga sebelumnya ini bagian-bagian dari transformator dan bagaimana konstruksi sebuah transformator ini juga ya penjelasan gambar sebelumnya jadi kita akan coba untuk jelaskan satu persatu kita coba bahas satu persatu kita mulai dengan rangkaian listrik yang ada pada transformator rangkaian listrik pada transformator terdiri dari belitan primer dan belitan sekunder konduktor belitan terbuat dari bahan tembaga dan memiliki penampang persegi panjang atau lingkaran yang disesuaikan dengan kebutuhan nah terkait dengan bahan pembuat belitan transformator ini bahwa saat ini dengan perkembangan teknologi dan mungkin juga dengan persoalan semakin sulitnya atau semakin jarangnya untuk mendapatkan tembaga maka beberapa transformator sudah menggunakan belitan yang terbuat dari bahan aluminium jadi saat ini sudah ada atau sudah diproduksi transformator dengan belitan belitannya terbuat dari bahan dari aluminium kita lanjut pada yang berikutnya tentang magnetik sirkuit atau rangkaian magnetik nah rangkaian magnetik pada transformator terlibat dari inti dan penyanggah yang dilaminasi rangkaian magnetik inilah yang menyediakan jalur reluktansi rendah ke flux magnet yang berubah-ubah jadi inilah rangkaian magnetiknya yang menyediakan jalur reluktansi rendah ke flux magnet yang berubah-ubah selanjutnya step up transformer atau transformator penai tegangan penai tegangan kita lihat dari gambar transformer ada transformator penai tegangan adalah trafo yang mempunyai tegangan keluaran di sisi sekunder yang lebih tinggi dan tegangan masukkan di sisi primer lebih rendah trafo yang seperti ini disebut trafo step up trafo set up menurunkan besar arus di sisi sekunder jadi arus di sini menjadi turun karena tegangan naik maka arus di sini turun menurunkan besar arus di sisi sekunder dan menaikkan besar tegangan di sisi sekunder jadi begitu prinsip dari transformator penai tegangan jadi dia menurunkan arus di sisi sekunder sebaliknya tegangannya yang naik dan kita tentunya sudah tahu bagaimana sifat tegangan dan arus kalau tegangan naik maka arus akan turun untuk daya yang sama selanjutnya step down transformer atau transformator penurun tegangan naik trapo ini memiliki tegangan keluaran yang ada di sisi sekunder lebih rendah dari tegangan masukan atau yang masuk pada sisi primer naik trapo yang memiliki karakter seperti ini disebut dengan trapo step down atau trapo penurun tegangan trapo step down menaikkan besar arus pada sisi sekunder dan menurunkan besar tegangan pada sisi sekunder jadi berlawanan dengan trapo step up lanjut dengan sel tipe transformer ada transformator tipe cangkang yang bagaimana transformator tipe cangkang trapo ini memiliki bentuk persegi panjang dan tertiri dari tiga bagian penting yang pertama adalah inti bagian pertamanya adalah inti dan dua bolitan yaitu bolitan primer dan sekunder inti trapo tipe cangkang mengiliki bolitan dan trapo ini memiliki bolitan cakram atau senewits pada transformator tipe cangkang laminasi dipotong dalam bentuk E dan L pada transformator tipe cangkang bolitan primer primer dan sekunder dilirikkan pada bagian tengah dari inti transformator tipe cangkang digunakan untuk aplikasi pada level tegangan rendah jadi pada transformator tipe cangkang ini digunakan pada level tegangan rendah dan pada trapo tipe cangkang ini proses pendinginan tidak begitu efektif jadi trapo tipe sel atau tipe cangkang ini adalah trapo yang unumnya bisa kita lihat pada pelatan-pelatan elektronika karena penggunaannya untuk diaplikasikan pada tegangan-tegangan rendah kemudian transformator tipe inti seperti yang ada di gambar trapo ini memiliki bentuk persegi dan terlihat juga dari tiga bagian yang penting yaitu bagian yang pertama adalah inti dan dua bagian yang lain adalah dua bulitan yaitu bulitan primer dan bulitan sekunder bulitan primer dan bulitan sekunder pada transformator tipe inti bulitan mengelilingi inti dan transformator tipe inti memiliki bulitan yang konsentris atau turpusat atau juga silinder pada transformator tipe ini laminasi dipotong dalam bentuk l bulitan primer dan sekunder dililitkan pada bagian samping inti trapo inti di trapo tipe inti ini digunakan untuk aplikasi pada level tegangan tinggi seperti transformator distribusi maupun trapo daya yang ada di gardu induk selanjutnya rangkaian dielektrik rangkaian dielektrik dari transformator rangkaian dielektrik terdiri dari berbagai insulasi terdiri dari berbagai bahan insulasi yang digunakan untuk mengisolasi bagian-bagian yang aktif dari bumi inti trapo dilaminasi dengan menggunakan pernis atau juga kertas dalam trapo dalam trapo inti yang dilaminasi ini digunakan untuk mengurangi rugi-rugi arus edi jadi tujuan transformator itu dilaminasi atau dilapisi yaitu pada inti bertujuan untuk mengurangi rugi-rugi arus edi apa itu arus edi nanti kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya hari ini kita masih sebatas membahas secara umum apa prinsip transformator dan juga komponen-komponen di dalamnya dan konstruksi dari sebuah transformator selanjutnya konservator tank atau tanki konservator tanki konservator ini digunakan untuk memberikan ruang yang cukup bagi minyak transformator untuk menyebar selama terjadi pemanasan ya tanki konservator berbentuk silinder dan disediakan di bagian atas sedikit yang di bagian atas dari transformator ketika trafo dibebani suhu meningkat dan minyak trafo mengalami pemanasan dan mulai menyebar tanki konservator berfungsi sebagai kolam atau semacam kolam atau wadah untuk minyak transformator tanki konservator terdiri dari karit yang ada di bawah kemudian pengukur olih magnetik dan juga fasilitas untuk sirkulasi udara kemudian breeder kalau kita artikan breeder ini semacam proses pernapasat ya ini berdiri ini bertindak sebagai jantung dari sebuah transformator ya ketika beban pada transformator dienaikan ya suhu meningkat dan minyak trafo menjadi panas dan memuai menjadi panas dan memuai minyak trafo mengembang dan berkonstruksi selama kondisi kerja atau selama trafo itu beroperasi saat beban bertambah saat beban bertambah olih trafo mengembang trafo mengeluarkan udara keluar dan pada saat berkurang olih trafo berkontraksi dan trafo mengisap atau menarik udara masuk nah proses pemasukan dan pengeluaran udara ini yang disebut sebagai pernapasan trafo level oli naik dan turun saat trafo menghempuskan dan menghirup untuk tujuan pendinginan oli selama proses udara masuk dan keluar udara yang diambil oleh transformator mengandung uap air jadi kualitas minyak memburuk karena kualitas udara yang buruk juga udara yang diambil oleh pada proses pemanasan pernapasan trafo ini mengandung bahan kimia silika gel brindersilika gel ini menyerap air dan udara atmosfer yang diambil oleh trafo selama proses pernapasan sebenarnya ini lebih dimaknai sebagai proses sirkulasi udara pada transformator selanjutnya tentang magnetic oil gauge atau pengukur oli magnetik nah pengukur oli magnetik ini terhubung di bagian bawah dari konservator tank atau tangki konservator pengukur oli magnetik mengawasi level oli transformator di tangki konservator pada transformator daya ketika minyak trafo ketika minyak trafo hampir habis pengukur oli magnetik ini akan memberikan alarm kepada personal yang sedang beroperasi pengukuran atau pengukur oli magnetik memiliki saklar mercury mercury switch untuk memberikan indikasi selama level oli dalam kondisi rendah jadi itu magnetik oli bias itu lebih berfungsi untuk memantau level oli yang ada di transformator selanjutnya explosion vent ventilasi ventilasi untuk explosion atau ventilasi untuk ledakan digunakan untuk melindungi transformator dari kerusakan ketika terjadi gangguan internal pada transformator suhu meningkat dan begitu juga tekanan menjadi tinggi yang ada di dalam tangki transformator ventilasi eksplosion adalah pipa aluminium yang disediakan di atas tangki utama transformator tekanan tinggi di dalam tangki transformator ini dilepaskan melalui lubang eksplosion jadi lubang eksplosion ini eksplosion ini kalau di indonesia kan adalah ledakan jadi ventilasi ledakan tetapi maksudnya untuk menjadi jalur dimana tekanan yang tinggi yang terjadi pada saat transformator mengalami gangguan internal itu ditegarkan melalui eksplosion atau ventilasi ledakan selanjutnya busing busing ini menjadi bagian yang sangat penting di transformator karena disinilah terminal dari trafik itu sendiri nah transformator terdiri dari busing tegangan rendah jadi ada busing tegangan rendah low voltage busing dan busing untuk tegangan tinggi dalam gambar ini disini adalah ini busing untuk tegangan tinggi sedangkan ini adalah busing untuk sisi tegangan rendah busing transformator terbuat dari bahan perselin terbuat dari bahan perselin busing berfungsi untuk mengisolasi konduktor dari bumi jadi pada dasarnya busing itu adalah sebuah isolator pada transformator tegangan rendah busing padat digunakan jadi kalau transformator rendah digunakan busing padat sedangkan pada sisi tegangan tinggi busing nya atau digunakan busing yang berisi oli atau busing yang berisi oli atau berisi minyak selanjutnya radiator radiator digunakan untuk mendinginkan minyak selama atau dalam keadaan kerja atau selama kondisi kerja radiator terdiri dari katup atas dan katup bawah yang melekat pada tangki utama di bagian atas dan bawah ketika beban pada trafo meningkat minyak trafo menjadi panas minyak yang dipanaskan ini naik ke atas tangki utama dan masuk ke radiator melalui katup atas minyak di dalam radiator didinginkan dengan berbagai proses pendinginan dan kembali ke tangki kembali masuk ke tangki utama melalui katup bawah jadi semacam radiator yang ada di mobil jadi berfungsi untuk meninggikan minyak trafo atau oli trafo kemudian oil temperature indicator atau indikator suhu minyak suhu oli ini digunakan untuk menunjukkan dan memantau suhu atau temperatur minyak selama kondisi kerja indikator temperatur minyak ini terdiri dari dua saklar merkuri yang terhubung ke unit petunjuk atau ke display ketika suhu minyak trafo meningkat dari nilai tertentu misalnya maka indikator temperatur minyak ini memberikan alarm dan setelah batas tertentu jadi kalau sudah ada level yang sudah dilewati tentunya sesuai dengan nilai-nilai yang dimasukkan di sana di sistem proteksi yang ada di transformator maka kalau nilai ini sudah dilewati ampak batasnya sudah dilewati maka indikator temperatur L ini akan memberikan tripping atau akan membuat transformator tadi akan pada posisi trip atau posisi off selanjutnya winding temperatur edikator atau edikator temperatur bolitan edikator temperatur bolitan ini digunakan untuk menunjukkan dan memantau temperatur bolitan selama kondisi kerja indikator suhu olis seperti hanya juga indikator temperatur minyak juga indikator temperatur belitan ini memberikan alarm dan trip untuk nilai dari temperatur belitan tertentu jadi kalau seperti halnya juga indikator untuk temperatur minyak tadi jadi kalau sudah ada sudah mulai temperatur pada belitan sudah melewati nilai tertentu maka dia akan trip atau memberikan semacam alarm sehingga transformator akan berhenti beroperasi selanjutnya tap changer transformator terdiri dari dua jenis tap changer yaitu tap changer dalam keadaan berbeban atau onload tap changer dan yang kedua adalah tap changer dalam keadaan offload atau dalam keadaan tidak berbeban pada transformator tegangan tinggi digunakan tap changer onload yang mengatur tegangan pada kondisi boban tap changer offload digunakan untuk mengatur tegangan pada kondisi tanpa beban dan travel dalam kondisi off tap changer terhubung ke sisi tegangan tinggi dari transformator sedangkan tegangan pada sisi tegangan rendah dapat dikontrol dengan mengubah tap dari tap changer jadi fungsi tap changer untuk mengubah nilai-nilai tegangan yang ada di atau mengubah level tegangan yang ada di sisi sekunder nah biasanya exchanger misalnya energi listrik dikirim dari titik A ke titik B misalnya titik B ada gardu induk distribusi juga disana maka biasanya tegangan disana sudah turun karena jarak antara A dan B yang mungkin bisa menyebabkan terjadinya penurunan tegangan sehingga travel yang ada disana dinaikkan step changer agar travel pada sisi sekunder masih berada pada besaran atau pada nilai-nilai yang sesuai standar selanjutnya relay buholtz relay buholtz relay yang digerakkan oleh gas digerakkan oleh gas relay ini digunakan untuk melindungi transformator selama gangguan bolitan internal ketika terjadi gangguan pada bolitan maka temperatur bolitan akan meningkat dan juga suhu minyak akan meningkat karena peningkatan suhu minyak gas ini diproduksi di tangki utama dari relay buholtz relay buholtz yang terhubung antara tangki konservator dan tangki utama relay buholtz ini terdiri dari dua pelampung dengan saklar merkuri jadi ketika terjadi gangguan pada trafo minyak akan masuk ke tangki konservator melalui relay buholtz seperti yang dijelaskan sebelumnya dan relay buholtz ini akan memberikan alarm dan trip untuk melindungi trafo dari kerusakan besar jadi yang pada penjelasan tadi yaitu indikator pengukur indikator temperatur minyak dan pengukur indikator temperatur kubaran yang akan memberikan alarm atau trip sebenarnya karena bagian-bagian itu dihubungkan dengan relay yang disebut dengan relay buholtz ini adalah relay yang digerakkan oleh gas demikian kuliah kita pada kesempatan kali ini dan untuk pembahasan selanjutnya nanti kami akan kirimkan pada video-video berikutnya mudah jelasan pada hari ini dapat bermanfaat dan kita paling tidak bisa memberikan sedikit pemahaman kepada kita tentang transformator dan bagian-bagian yang paling penting dari sebuah transformator daya demikian pertemuan kita kali ini lebih dan kurangnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati